Sebenarnya ada dua alternatif yang bisa kamu lakukan, yang pertama menggunakan cara yang sudah disediakan dengan mengaktifkan Express JSON serta Express URL Encoded untuk memparsing setiap data yang masuk, data yang masuk sebagai request permintaan. Tentu ketika kamu melakukan cara ini, pastikan modul Express-nya yang kamu download di versi terbaru, Express yang saya gunakan di versi 4.17, karena di versi sebelumnya belum ada fitur tersebut dan mau tidak mau, kita harus menggunakan modul lain. Untuk bisa melakukan request respon melalui sebuah form, maka alternatif yang kedua, kamu bisa saja menginstall modul lain yang namanya body parser. Waktu itu saya gunakan ini untuk mendapatkan request.body-nya, jadi kalian install melalui npm. Caranya sama kok, tinggal kamu import saja modul tersebut dan melakukan settingan untuk body parser-nya. Jadi kalau kamu scroll ke bawah, di sini aplikasi Express-nya memberitahu kalau saya menggunakan body parser untuk melakukan parsing sebuah data dari form, atau melakukan parsing menggunakan data JSON. Kalau sudah disetting seperti ini, kamu tinggal menjalankan perintah yang sama, yaitu request.body. Nanti secara otomatis semua data form yang kamu kirimkan akan diterima sama server dan datanya bisa kamu kelola. Saya akan balik lagi ke aplikasi Express-nya. Tugas kali ini adalah melengkapi proses crude, yaitu create, read, update, dan delete. Read dan create sudah kamu buat, sekarang ke tahap proses update dan proses delete. Di bagian sebelumnya, saya sudah punya routing di metode put untuk melakukan update data. Tapi syaratnya, kamu harus mengirimkan ID yang spesifik sebagai ID parameter. Karena kita juga sudah berhasil mengakses ID params-nya sesuai dengan permintaan dengan menggunakan perintah request.params.id. Terus ID-nya kita send, kita kirimkan ke browser. Jadi kalau kamu buka postman, kita pilih metode put, url-nya slash user slash ID-nya. Kalau saya send, maka hasil ID-nya sudah sesuai berdasarkan permintaan XTTP-nya. Tinggal kamu melakukan update di dalam fungsi ini. Untuk melakukan update, saya akan menggunakan metode filter dari JavaScript. Nulisnya itu user.filter. User adalah daftar array-nya. Nanti semua data usernya akan difilter satu per satu. Dan tiap data usernya bisa kamu akses di dalam parameternya. Misalnya namanya user. Saya buat raw function seperti ini yang ditandai dengan sama dengan lebih besar. Saya akan melakukan sesuatu di function ini. Yang pertama, saya akan mengecek pakai sintak if. Jika user.id-nya sama dengan ID, berikut ini adalah kondisinya. Kalau kondisinya sama atau cocok data ID-nya, maka saya mau melakukan perubahan di tiap-tiap kolom objeknya. Yang pertama, saya akan ubah user ID. Lalu ada username, kita akan ubah sama dengan request.body.name. Ambil inputan untuk namanya. Setelah itu user.email sama dengan request.body.email. Kalau sudah semua, kita return hasil user yang baru. Dan pada akhirnya, response.json data user secara keseluruhan. Simpan programnya, buka lagi postman. Pada saat kita melakukan put data, kamu harus memasukkan data form-nya. Misalnya, yang saya akan update adalah ID yang pertama. Kita ganti jadi namanya akbar. Emailnya akbar.test.com Semoga berhasil. Kita coba kirimkan request-nya. Berikut ini adalah list semua usernya. Data user yang kedua sudah berhasil diupdate. Jadi ingat ya, kalau kita menggunakan postman, lalu melakukan perubahan di dalam kode programnya, maka data usernya akan kembali lagi ke 0 atau kembali lagi ke defaultnya, yaitu ID 1 dan ID 2. Makanya kita harus mengupdate berdasarkan ID tersebut. Sebagai contoh yang kedua, saya akan mengupdate data yang pertama. Misalnya, nama usernya adalah Doremi. Emailnya doremi.test.com Kita send, lihat hasilnya. Semua datanya sudah berhasil kita rubah dengan menggunakan metode filter. Terima kasih telah menonton.